Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV mu, apa kabarnya anda hari ini? Semoga anda selalu dalam lindungan Allah SWT Dan selalu dalam keadaan sehat dan afiat Amin ya rabbal alamin Pemirsa TV mu senang sekali Saya Marini Sayuti kembali hadir di hadapan anda Dalam program Inspirasi Sukses Nah kali ini kita akan membahas tentang tema pilih kerja atau ibadah Seperti biasa sudah bersama saya Dua tamu saya saat ini Kang Edvan Muhammad Kamsar Assalamualaikum kak Edvan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Baik Alhamdulillah Baik dan satu lagi Alfon Elnath Oktar Taurah ya Iya betul Oke Apa kabar mas? Luar biasa Luar biasa oke Nah Kang Edvan kali ini kita mau membahasnya langsung saja ya Tentang pilih kerja atau ibadah Yes Pilih kerja atau ibadah Iya betul Saya kan pernah membaca begitu ya Ini cukup populer gitu ya Dari salah satu budayawan kita Bu Yahamka Yang mengatakan bahwa Kalau hidup sekedar hidup Babi hutan juga hidup gitu ya Dan kalau bekerja Sekedar kerja Karena juga bekerja gitu ya Nah Kang Edvan saya mau sedikit menggali tentang pilih kerja atau ibadah Silahkan Kang Edvan Oke pilih kerja atau ibadah Nah ini tema yang kita bahas menarik sekali Jadi banyak orang yang melupakan ibadah ketika bekerja Ada juga yang fokus ibadah dan lupa kerja Nah inilah yang disebut sekularisme Oke Dimana dunia ibadah, dunia agama Tidak mau disatukan dengan dunia kita Dunia pekerjaan kita, dunia kehidupan kita Nah inilah salah satu yang harus dihindari oleh umat Islam Karena Sungguhnya di dalam Islam Bekerja adalah ibadah Dan ibadah adalah sebuah hal Salah satunya adalah bekerja Bekerja, jadi bekerja itu memang juga sudah dituliskan Begitu ya Dianjurkan gitu ya Dalam Al-Quran juga dituliskan ya Betul, bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran Bertebaranlah kalian di muka bumi Ya kan, di atas muka bumi Untuk apa? Untuk mencari rezekinya Allah Untuk menjemput rezekinya Allah Artinya apa? Ibadah itu adalah Salah satunya adalah bekerja Dan balik lagi, bekerja itu adalah bagian dari ibadah Tapi balik lagi ke problem yang ada Terutama di Indonesia hari ini Adalah di mana orang bekerja Tapi akhirnya melupakan ibadah Ya melupakan akhirat Dia kaya, yes dia kaya Dia mendapatkan uang Dia mendapatkan gaji Tapi tanpa ibadah Tanpa diniatkan ibadah Maka tidak ada yang namanya barokah atau keberkahan Artinya seperti sia-sia gitu Kering gitu ya Bekerja tapi tanpa ibadah Sepertinya kering gitu ya Betul, dan akhirnya pekerjaannya tidak membahagiakan Terasa ya tidak membahagiakan lah Mumat, banyak problem Dan akhirnya mentok sana-sini Dan seperti meminum air laut Jadi semakin diminum Bukannya dahaganya hilang Tapi semakin haus Semakin kurang Gatol, kering gitu ya Iya, semakin dia terus berlari Mencoba meraih jabatan Yang lebih tinggi Karena dia tidak puas Terus itu lakukan Gaji bertambah pun Dia tetap merasa tidak puas Karena memang ada disorientasi pekerjaan disini Ada kesalahan visi dalam bekerja Ada sesuatu yang kurang Ada sesuatu yang kurang Nah inilah yang akan kita bahas Yang akan kita bahas Oke, nah sudah hadir juga disini Di studio TV-mu Mas Alfon Mas Alfon Tadi kita sudah sapa ya Oke Mas Alfon Ini kan kita masih membahas tentang Pilih kerja atau ibadah Nah mungkin Saya ingin tahu Mungkin pemirsa TV-mu juga ingin tahu Begitu ya Mas Alfon ini mungkin profesinya Seperti apa bisa dijelaskan Begitu Saya seorang dulunya Seorang pramugara Pramugara Mantan pramugara Mantan pramugara Betul sekarang Sering terbang berarti Sering terbang Jam terbang ya Jam terbanya juga sudah tinggi berarti ya Sudah berapa lama Mas Alfon? Saya sudah kurang lebih lima tahun Lima tahun Lima tahun itu Keluar dan dalam negeri lah Keluar Artinya di Lokal international Nah berarti Cita apa namanya Profesinya sebagai pramugara Apakah itu menjadi Cita-citanya menjadi pramugara Atau bagaimana? Sebenarnya cita-citanya Bukan jadi pramugara Jadi apa tuh Mas? Jadi orang yang membuat manfaat Manfaat Luar biasa Tapi akhirnya Muntuk-muntuk jadi pramugara Kenapa akhirnya Kenapa akhirnya bisa jatuh Ke profesi pramugara itu? Dikasih jalannya seperti itu Dikasih jalannya seperti itu Kakdir ya Kakdir Cerita dong gimana dulu awalnya Bisa bergabung ke Menjadi seorang pramugara Jadi dulu tuh sekitar seleksi Sekitar 16 ribuan Selama 2 tahun Dan yang terpilih cuma 100 orangan Berarti sudah menyisihkan Berapa ratus itu ya? Berapa ribu? Berapa ratus ribu Kemudian Seleksinya tuh sekitar 6 bulanan Setiap bulan ada seleksi baru Seleksi baru maksudnya Tahapan ya Kemudian setelah lulus seleksi itu Saya harus Masuk karantina Di Ajar Ajarin Untuk survive seperti apa Ketika di hutan dan segala macamnya Kemudian di kelas pun Seperti apa Nah di kelas ini Ketika baru masuk kelas itu Ada salah satu mata pelajaran Untuk mencicipi minuman Minuman yang Yang dilarang oleh agama Padahal itu baru Istilahnya baru trainingnya Ibu gitu ya Satu setengah bulan Hampir dua bulan training Itu ada mata pelajaran Itu kan harus ada praktek Dan itu harus saya cicipi Jadi Itu yang Seperti wine Vodka Dan segala macam Itu jadi membuat pertentangan ke saya Kok apa harus seperti ini Tapi tetap dilakukan saat itu ya Saya mencoba Profesional Profesional tapi Dalam hati Allah mohon maaf Karena tuntutan pekerjaan tadi Itu ya Betul Sempat nolak gak sih waktu itu Sempat nolak tapi Dibilang Ya kamu Sebagai seorang flight attendant Nanti kamu harus Memahami apa Rasanya seperti ini Oke Dan Mau tidak mau Saya harus melakukannya Berarti Semenjak Masa training itu sendiri Sudah ada pertentangan batin Begitu ya Karena sebagai seorang muslim Pastikan ada larangan-larangan Yang tidak boleh kita Lakukan gitu ya Langgar Artinya salah satunya Tadi mencoba wine itu ya Tapi akhirnya tetap dilakukan Karena profesionalisme tadi Oke Nah Lalu kemudian Akhirnya setelah Melewati masa Training tadi Tetap kekeh Atau tetap Ya sudah lah Karena saya sudah melewati Masa training Dan sudah melewati Mungkin Merasa Apa ya Sudah menyisihkan Ratusan Belasan ribu Begitu ya Persaingnya Akhirnya tetap Kekeh Di profesi ini Karena dorongan dari orang tua juga Kemudian Sangat sayang Rasa yang sudah 16 ribu orang Saya asisikan Dan saya sudah Manju sampai sejauh ini Tinggal selangkah lagi Jadi saya tetap Maintains Ketujuan awal saya Untuk jadi seorang pramugara Pada saat itu Tapi setelah berjalannya Waktu ya Setahun Tidak ada kendala Dua tahun Sudah mulai ada kendala Dalam artian kata gini Se Baik-baiknya orang Ketika Dia terbang Ya Atau serajin-rajin orang Untuk sholat Beribadah Pasti akan ada satu Sholat fardu yang Miss Miss Dalam suatu harinya Nah kalau saya Laki-laki kebetulan Sering sekali Untuk tidak sholat jumat Oh oke Karena wajib ya Untuk Laki-laki Karena posisi lagi terbang gitu Ya jadwal Tidak menentu Dan sometimes Saya sedang lagi terbang Yang membuat saya jadi Ya Allah Tidak sholat jumat lagi Karena terbang Ya sudah lah Itu sudah di tahun keempat Tahun ke Hampir tahun kedua Kedua sudah ada pertentangan Sudah mulai seperti itu Sudah goyah Maksudnya Artinya Sudah Aduh kenapa saya memilih Profesi ini yang membuat saya Tidak bisa selat jumat Begitu ya Ya ada pertentangan batin lah ya Disitu ya Pertentangan batin Akhirnya gimana tuh Akhirnya Saya itu Mencoba untuk Membuat Kayak Bahasa saya adalah Untuk mengadal-ngadalin Strategi mungkin ya Karena kan Kalau tiga kali berturut-turut Tidak sholat jumat Sebagai seorang laki-laki Bukan Bukan Umatnya Nabi Muhammad lagi Katanya Seperti itu Maka saya Dua kali tidak sholat jumat Yang ketiganya Saya Mau tidak mau Saya harus bolos Oke Seharus Bahasanya Nyakit Mas Edvan Nyakit ya Nyakit Pura-pura sakit Pura-pura sakit Padahal saya sehat walafiat Makanya Kondite saya Pada saat terakhir Saya dicap Sebagai orang yang sering sakit Oh oke Ada konsekuensinya Seperti itu ya Konsekuensi Pasti Tapi memang saat itu Setelah Strategi atau berpura-pura sakit itu Diperbolehkan Di tempatnya Bekerja Sebenarnya tidak diperbolehkan Cuma saya Alasan saja Saya sakit Kalau ditanya Kenapa kamu sakit Hari ini Ya saya sakit pak Ya orang sakit Masa harus Hentuin hari Tapi kan tidak bisa Terus-terusan Seperti itu ya Artinya Artinya gini loh Mungkin Dua kali Tiga kali Diperbolehkan Dengan alasan Pura-pura sakit Sebenarnya sakit beneran Atau tidak sakit Nah Tapi kan tidak boleh Seperti itu Nah itu kan Sekarang seperti apa sih Ya sebenarnya kalau berbicara sejarah Kita melihat sejarah para nabi Umat dari nabi-nabi terdahulu Sebelum nabi Muhammad Termasuk setelah nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah Allah itu kasih ujian seperti ini Pilih mana Dunia Atau aku Kata Allah Pilih dunia Atau ibadah kepadaku Pilih kejar dunia Atau akhiratku Selalu seperti itu Dan itu memang Apa ya Basic test gitu Ujian untuk manusia itu ya Tidak jauh-jauh dari situ Jadi pilih mana Pilih ikuti aku Atau pilih ikuti duniamu Dan kebanyakan mungkin Ya kita Ini banyak yang gak lulus disini nih Termasuk mungkin kita semua ini adalah Kita bercermin semua Bukan hanya di profesinya seorang pramugara Tapi semua yang ada di sekitar kita pun Bahkan kalau kita perhatikan Sopir bis Bahkan supir angkot Bahkan tukang dagang pun mereka Lewatkan sholat Mohon maaf Yang wajib bagi laki-laki Salah satunya adalah Sangat wajib adalah sholat jumat Sholat jumat tadi ya Kalau sholat jumatnya aja udah belang bentong Apalagi sholat pardunya kan gitu ya Logikanya kan Nah inilah ujian-ujian yang harus Mampu kita lewati Ketika kita hidup di dunia Kenapa? Karena memang hidup di dunia ini kan sementara ya Dan memang inilah tes Untuk bisa menentukan kelulusan kita nanti di akhirat Kang Envan tadi saya mendengar sedikit tentang alasan dari Mas Alvon memilih profesi pramugara ini karena mungkin dorongan orang tua Nah gimana tuh Kang Envan menyikapinya? Ya di satu sisi dilema ya sebagai seorang anak ya Karena yang ingin membuat bangga begitu kan? Ya siapa yang gak bangga anaknya jadi pramugara ya kan? Beredasi, berenjas, terbang setiap hari, setiap waktu Ya semua orang tua pasti bangga Tapi di satu sisi ya memang ini bukan hanya ujian bagi si anak sendiri Mas Alvon sendiri Tapi juga dengan orang tuanya Bahkan dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya Bahkan dengan mas kapai-mas kapai tersebut Jadi memang ya inilah sandiwara hidup di dunia yang harus kita lewati Tapi kan memang kadang kita Aduh gimana ya Orang tua juga sudah apa ya Istilahnya juga mengabarkan ke semua orang, ke keluarga Aduh kita sudah anak kita nih jadi permugara gitu Tapi kalau misalnya kita pertentangan batin Gimana gitu ya Nah itu gimana tuh? Ya itu juga sama, pilihannya dua Dipuji manusia atau dipuji Allah Memikat hati manusia atau memikat hati Allah Jadi gak jauh-jauh dari situ tuh Itu ujian bagi kita Baik, oke kan Lepan seru sekali ya Kita gak boleh nanti kita akan bahas lagi bagaimana solusinya tadi ya Mungkin selain strategi ada strategi lain begitu ya Oke baik Selain nyakit tadi ya Iya, menyakit tadi, oke Komerita TV-Mu kita harus dida setelah komersial break Kita akan kembali saat lagi Saat ini perusahaan dan instansi dituntut untuk terus mengembangkan sumber daya manusia di dalamnya Salah satunya melalui seminar dan pelatihan Namun, seringkali kesulitan untuk menemukan pembicara yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan Kini telah hadir manajemen pembicara pertama dan satu-satunya di Indonesia Kautsar Manajemen Kami siap memberikan pembicara-pembicara terbaik dan spesialis di bidangnya Motivasi, public speaking, leadership, service excellence, sales marketing, spiritual, culture building, MC, outbound, dan storyteller Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama founder kami, Edvan Muhammad Kausar Kami siap membantu perusahaan Anda untuk semakin bertumbuh Cari pembicara, hubungi kami sekarang juga Terima kasih telah menonton!